PEMIRSA PENYELENGGARA NEGARA PEMIRSA PENYELENGARA Terima kasih. Bagi Maria. Maka sewaktunya Bang Kohar. Sebelum kita membahas nanti mengenai Sudahi Kebobrokan Lembaga Negara. Ada tiga headline yang juga menarik perhatian ya di media Indonesia. Nah kita ada tema besar yang akan dibahas hari ini yaitu mengenai Sudahi Kebobrokan Lembaga Negara. PEMIRSA PENYELENGARA PEMIRSA PENYELENGARA PEMIRSA PENYELENGARA Editorial Media Indonesia edisi Senin 8 Juli 2024. Sudahi Kebobrokan Lembaga Negara Persoalan yang menderas sebuah bangsa tidak akan pernah putus dan berhenti. Sepanjang perjalanan bangsa itu merajut mimpi, ragam permasalahan bakal selalu datang sidi berganti. Situasi tersebut jelas membutuhkan konsolidasi dari penyelenggara negara yang kuat. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar, tidak bisa dikompromi. Sekali saja penyelenggara negara menunjukkan kelemahan apalagi kebobrokan. Masa depan bangsa yang akan dipertaruhkan. Sedikit saja ada cacat dari punggawa pengelola negara. Terlebih, jika itu dilakukan oleh level pimpinan, maka kemampuan bangsa mengarungi gelombang persoalan bakal menemui banyak hambatan, bahkan diragukan. Celakanya, itulah yang sekarang terjadi di negeri kita tercinta Republik Indonesia. Ketika begitu banyak deraan permasalahan bangsa belum terselesaikan, mental para penyelenggara negara justru menjadi kendala. Persoalan yang menyangkut integritas, etika, dan moral sejumlah pemimpin lembaga negara terus mencuat, tiada henti, hingga meruntuhkan kepercayaan publik. Mereka yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, malah menjadi benalu negara karena tindakan dan perilaku mereka yang boleh kita sebut memalukan. Mereka semestinya menjadi bagian dari lokomotif perjuangan bangsa ini, menuju kemajuan dan kemakmuran, tetapi pada praktiknya justru tanpa malu mempertontonkan contoh yang teramat buruk. Sungguh sangat disayangkan, tiga lembaga tinggi negara yang seharusnya sangat terhormat berturut-turut terserang virus kebobrokan yang diakibatkan oleh pudarnya integritas pimpinan tertinggi mereka pun amat memprihatinkan karena ketiga lembaga itu yakni Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sejatinya merupakan pilar penting dari penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Sampai saat ini, publik masih belum percaya pemimpin lembaga sekelas MK bisa melakukan pelanggaran etika berat saat memutus perkara syarat usia Capres-Cawapres pada pemilu 2024 lalu. Pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Ketua MK pada saat itu, Anwar Usman tidak semata mencoreng integritas lembaga, tetapi juga kian menebalkan praduga publik bahwa etika memang nyaris terpinggirkan sebagai pijakan para pimpinan lembaga negara. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK akhirnya memberhentikan Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK. Begitu pula ketika KPK yang punya tugas utama memberangus praktek korupsi, malah dirusak oleh kelakuan korup ketuanya saat itu, Firly Bahuri. Saat ini status Firly ialah tersangka dalam perkara dogaan tindak pendana korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau swap terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian. Kita bisa bayangkan ketika lembaga antiraswa dipimpin oleh orang yang rupanya doyan duit suap, bahkan memeras. Pimpinan yang harusnya berada di garda terdepan untuk menumpas raswa justru seperti ikut menggembosi pemberantasan korupsi. Apalagi namanya itu kalau bukan memalukan sekaligus memprihatinkan. Presiden Joko Widodo pada akhirnya memecat Firly sebagai Ketua KPK. Saat kemarahan publik belum merenda, fakta berikutnya semakin membuat jengkel. Biang masalahnya ialah perilaku Ketua KPU, Hashim Ashari yang syarat dengan kerendahan moral dan integritas. Berulang kali Hashim mendapatkan sanksi peringatan keras atas pelanggaran etik yang ia lakukan selama memimpin KPU. Puncaknya ia dipecat DKPP setelah terbukti bersalam melakukan tindak asusila kekerasan seksual terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda. Muncul pertanyaan, ada apa dengan negeri ini sampai dianugerahi pemimpin-pemimpin berwatak dan bertabiat kotor seperti itu? Hah? Tiga kasus yang melibatkan pemimpin tiga lembaga tinggi negara seharusnya sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Harus ada ruang bagi orang-orang bersih, bermoral, serta punya integritas dan kualitas tinggi untuk mengambil alih kepemimpinan di lembaga-lembaga teramat penting itu. Kuncinya ada di pemimpin tertinggi negara. Kalau tidak ingin bangsa ini runtuh, jangan sekali-kali membiarkan perilaku-perilaku kotor semacam itu terus-menerus merasuki lembaga negara. Kiranya revolusi mental harus dimulai dari pengelolaan negara terlebih dahulu. Hahaha. Itu tadi pemirsa tema editorial kami hari ini sudah kebobrokan lembaga negara Bangkohar. Sebenarnya kalau dilihat ini kan tadi seperti yang sudah kita bahas ini adalah para pimpinan yang kita awalnya merasa adalah mereka adalah orang-orang yang tepat berada di kursi tersebut. Tapi ternyata tidak. Jadi yang salah itu dimananya bang? Ya kita harus mengevaluasi ini mulai dari hulu. Apa itu di hulu? Di hulu adalah proses rekrutmen para pimpinan lembaga negara. Ketika proses rekrutmennya itu sudah disaring, ditapis sedemikian rupa, maka pada proses selanjutnya di hilirnya ini akan menjadi lebih bagus. Persoalannya adalah ketika di hulu banyak tangan-tangan yang sudah ikut campur, punya kepentingan, berbagai kepentingan sudah masuk di situ. Maka tinggal menunggu waktu saja ada persoalan, ada masalah. Kenapa? Karena tarik-menarik kepentingan lebih diutamakan. Ketimbang kepentingan untuk menjaga muruah institusi, untuk menaikkan muruah institusi. Lembaga-lembaga penting seperti mahkamah konstitusi, yang di situ menjadi tuntunan moral mestinya. Institusi yang menjaga konstitusi, itu harus diisi oleh para negarawan. Faktanya, sebagian lagi diisi oleh bucuk pimpinannya terlibat perkara etik, yang itu berarti jauh dari sikap negarawan. Lalu kita saksikan KPK, itu adalah lembaga yang sangat penting, yang bertahun-tahun mampu dipercaya oleh publik. Dalam berbagai survei, kita tahu bahwa KPK dipercaya oleh publik, untuk menjadi lembaga yang bisa menangani korupsi. Tetapi, apa yang terjadi? Ketuanya, pimpinannya, malah tersangkut kasus korupsi. Yang terakhir adalah Komisi Pemilihan Umum, yang menjadi pusat dari pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia. Pemilu, pemilihan umum kepala daerah, atau pilkada, itu berada di tangan KPU. Nah, lembaga yang mestinya, dia tidak melakukan abuse of power. Tetapi faktanya, menggunakan kekuasaannya untuk banyak hal. Terakhir yang terbukti adalah, dia dipecat, karena melakukan relasi kuasa ya, atas relasi kuasa yang dia miliki, dominasi, atau hegemoni dia sebagai orang yang punya kuasa, yaitu pimpinan KPU, melakukan kekerasan seksual terhadap pelaksanaan KPU luar negeri di Den Haag. Nah, ini menunjukkan runtuhnya moral, runtuhnya integritas. Karena itu, di awal tadi saya katakan, bahwa proses rekrutmen harus dibereskan. Kalau memang kita menginginkan lembaga-lembaga ini kemudian dipercaya oleh publik, dan naik lagi murwahnya, maka tidak ada cara lain kecuali perbaiki proses rekrutmen, carilah orang-orang yang betul-betul memang berkhidmat untuk negeri ini, yang punya moral, yang punya standar moral, dan standar integritas yang sangat tinggi. Oke, perbaikan hulunya itu bagaimana proses rekrutmennya, Bang? Kalau misalnya saja memang pimpinan-pimpinan tersebut itu memang dipilih oleh penguasa, Kan ada panitia seleksi, siapapun yang memilih. Nah, panitia seleksi ini, dia harus bekerja ekstra. Dia harus menerima berbagai macam masukan dari masyarakat. Dia harus melakukan seleksi berdasarkan rekap jejak yang jelas. Ada satu saja noktah atau keraguan pada orang-orang tertentu yang mendaftar itu, maka ya sebaiknya tidak diluluskan. Karena mereka nanti kan yang tapisan pertama. Nah, siapapun yang dipilih oleh panitia seleksi untuk dibawa kemudian ke DPR, kalau yang dibawa ini adalah isinya mutiara semua, maka yang terpilih juga akan mutiara. Tapi kalau isinya itu adalah disuruh memilih yang terbaik di antara yang busuk semua, yang seperti tidak ada pilihan. Nah, itulah kenapa pentingnya di hulu, proses seleksi ini harus betul-betul memperhatikan rekap jejak, mendengarkan masukan dari publik, dari berbagai arah, dan betul-betul melihat kecenderungan, trendnya, penelitiannya. Kan waktunya panjang. Jadi harus betul-betul dilakukan dengan sangat-sangat cermat. Itu idealnya ya Bang, kalau tidak ada campur tangan titipan gitu ya sebenarnya. Nah, itu yang kalau ingin bangsa ini tegak berdiri, moralnya terjaga, pemimpin lembaganya dipercaya, punya integritas yang mulia, maka ya lakukan yang terbaik. Jangan coba-coba lagi untuk membuat bangsa ini adalah bangsa yang tidak memiliki moral atau tunam moral. Karena kita akan menghadapi tahun-tahun yang sangat genting. Kita akan menghadapi fase-fase di mana akan menentukan apakah bangsa ini stuck, berhenti, atau bangsa ini akan bangkit dan maju. Baik, itu dia ya highlight-nya. Baik, kita ingatkan kembali pemirsa bahwa Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi. Bersama kami di sini terkait tema yang kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di 021-583-99100. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jadah. Tetap bersama kami. Kembali lagi pemirsa di editorial Media Indonesia sudah kebobrokan lembaga negara. Kasian ya, yang jadi bobrok lembaga negaranya padahal pimpinannya bang. Iya, kan kalau ikan itu busuk itu kan dari kepalanya. Bukan dari ekornya, bukan dari tengahnya dari ekornya. Dimulai dari kepalanya. Nah, ketika kepalanya busuk, maka dia tidak akan terpakai. Kebawahnya itu semua akan menjadi sakit. Akan menjadi busuk pula. Menjadi tidak berarti. Nah, ini semacam metafora bahwa ketika pimpinan, pucuk pimpinan itu kehilangan kendali moral, kehilangan tuntunan untuk memberikan keteladanan, maka institusi pun juga akan kena. Institusinya pun akan menjadi bobrok. Tercemar ya, dan kita juga pemirsa telah terhubung ini melalui sambungan telpon dengan cendekiawan muslim Sukidi yang sudah tersambung bersama kami. Selamat pagi Pak Sukidi, terima kasih atas waktunya di editorial Media Indonesia. Selamat pagi Mbak Maria. Ya, Pak Sukidi sudah kebobrokan lembaga negara. Apa catatan Pak Sukidi mengenai topik kita hari ini Pak? Pertama, kita memang mengalami proses disintegrasi lembaga-lembaga demokrasi. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi justru menjadi praktek manipulasi konstitusi. KPK sebagai lembaga untuk memberantas korupsi justru ditandai dengan perilaku korup. dan penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya. Sehingga lembaga-lembaga demokrasi ini mengalami defisit, mengalami disintegrasi sehingga kita menjadi kehilangan public trust kepercayaan publik pada lembaga-lembaga negara lembaga-lembaga demokrasi dan ini yang mengembangkan kenapa demokrasi kita mengalami situasi yang berada pada titik nadir itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Mas Kohar betul terkait dengan proses rekrutmen sejak awal yang mestinya benar tetapi juga perlu diingat bahwa proses rekrutmen itu sudah disertai dengan campur tangan kekuasaan. Ya. Sehingga akar masalahnya memang ini adalah tirani kekuasaan yang ingin menguasai semua lembaga negara yang akhirnya dipimpin oleh orang-orang yang memang bermasalah secara moral. Dengan memilih orang-orang yang bermasalah secara moral mereka mudah untuk dikendalikan sesuai dengan selera kekuasaan. Karena itu yang menjadi akar persoalan kita itu adalah kekuasaan yang tirani itu sendiri. Kekuasaan yang tidak menghargai independensi cabang-cabang kekuasaan untuk bekerja secara profesional tetapi justru disubordinasi di dikendalikan diintervensi agar sesuai dengan selera kekuasaan eksekutif itu sendiri. Sehingga kita tidak melihat terjadinya independensi lembaga-lembaga demokrasi lembaga-lembaga negara untuk bertindak profesional tapi semuanya sepenuhnya dibawah kekuasaan eksekutif itu sendiri. Dan ini yang menjadi masalah terbesar kita karena apa? Karena kekuasaan eksekutif tidak punya kesabaran institusional untuk tidak melakukan politik cawe-cawe terhadap lembaga lain. Ini yang mengakibatkan lembaga-lembaga lain menjadi tersubordinasi dengan dengan lembaga eksekutif. Terakhir adalah proses rekrutmen proses open rekrutmen itu tidak tidak mengindahkan prinsip dasar yang paling elementer dalam kita bernegara. Apa itu Pak? Ya aspek meristokrasi ini tidak menjadi pegangan kita dalam bernegara. Baik mulai dari proses seleksi maupun proses akhir proses itu. semuanya selalu dihitung dari adakah orang dalam adakah ini sesuai dengan selera kekuasaan apakah ini sesuai dengan kepentingan politik ini dan itu sehingga ini mengakibatkan kerusakan yang sudah yang sudah endemik sebenarnya. Jadi saya melihat bahwa kerusakan pada bangsa ini sebenarnya sudah begitu dalam sempurna dan itu tidak begitu kita sadari karena apa? karena kita terkecoh dengan tampilan-tampilan luar tampilan infrastruktur tampilan bangunan tapi sebenarnya kita abe pada jiwa bangsa ini pada ruh bangsa ini sehingga kita melihat bahwa satu bangsa yang tumbuh tanpa jiwa tanpa sul tanpa tanpa ruh itu sendiri sehingga menjadi pincang menjadi kelihatan sekali rapuhnya penyelenggaraan negara kita karena mengabekan prinsip meristokrasi yang mestinya menjadi pegangan bersama untuk menata republik ini meristokrasi ini sekarang sudah diabekan diinjak-injak sejak dari rekrutmen awal sampai menjadi pemimpin itu sendiri sehingga kita menjadi bangsa yang memang hanya hanya sebenarnya yang tampil keperlukaan ini kan hanya percikan saja Mbak Maria yang sebenarnya terjadi yang sebenarnya tidak terungkap itu jauh lebih besar dan dalam skala yang lebih membahayakan kehidupan kita jadi yang tampak ini hanya percikan kecil saja yang saya padahal sudah terlihat besar ini Pak Sukhidia tapi ini masih percikan kecil ya sebenarnya baru kecil ya baru kecil saya melihat ini baru kecil saja sebenarnya yang tidak terungkap entah itu kejahatan korupsi entah itu kejahatan komplek kepentingan antara penguasa dan pengusaha antara bagaimana menjadi penguasa yang mestinya mengatur regulasi bernegara dengan pengusaha yang akhirnya selalu mendapat sokongan dari penguasa itu menjadi banyak sekali masalahnya karena itu Mbak Maria apa yang tampak ini sebenarnya hanya hanya percikan kecil saja yang sebenarnya terjadi jauh lebih membahayakan bagi kehidupan bangsa kita baik Pak Sukhidia mungkin saat ini kita lebih ingin juga fokus ya ke solusi kalau tadi sudah dipaparkan sebenarnya ada berbagai macam persoalan dan sebenarnya adalah masalahnya itu tadi seperti juga Bang Kohar katakan dari hulu yaitu proses rekrutmen tadi Bang Kohar juga mengatakan bahwa ada panitia seleksi di masing-masing lembaga tersebut jika memang di setiap masing-masing lembaga seleksinya itu dari awal sudah yang masuk memang orang-orang yang mumpuni yang juga baik begitu ya itu apakah masih mungkin meskipun dengan berbagai kemungkinan akan ada titipan dan lain sebagainya tapi sudah diseleksi sejak awal sekali bahwa orang-orang yang berkompeten yang masuk di situ bisa tidak Pak? Panitia seleksi ditentukan oleh kekuasaan tentu saja mereka yang akan terpilih adalah mereka yang sesuai dengan selera kekuasaan selera partai politik dan selera orang-orang yang berkepentingan orang-orang yang bersih itu kan tidak disukai oleh kekuasaan karena apa? karena akan membongkar seluruh kejahatan yang ada dalam praktek nyelenggara negara apakah orang seperti Bapak Mahfud misalnya yang telah menjadi negarawan yang sangat pencerakan itu disukai di kalangan kekuasaan itu saja tidak karena ini orang yang bersih yang susah diajak kompromi untuk melakukan kejahatan korupsi kolusi dan hipotisme yang sekarang terjadi adalah bagaimana praktek orang dalam praktek praktek nepotisme itu menjadi menjadi dominan menjadi kebiasaan yang wajar sehingga sehingga amat sangat sulit tidak ada bangsa maju di dunia manapun yang berdiri dan terbangun di atas fondasi nepotisme di atas fondasi hukum yang begitu buruk di atas fondasi moral yang begitu rapuh sehingga sehingga jargon Indonesia maju Indonesia emas itu hanya ilusi belakang Mbak Maria tidak akan terwujud sama sekali selagi dan selama kita mengelola negara dengan praktek nepotisme dengan praktek penyalahgunaan kekuasaan dan dengan praktek yang mengindahkan dan tidak tidak peduli pada prinsip dasar meristokrasi itu sendiri kalau begitu apa yang bisa diperbaiki paling tidak untuk menghurangi tentunya kita berharap lama-lama bisa menghilangkan praktek KKN ini Pak Sukidi pertama harus dimulai dengan pemimpin Mbak Maria karena apa karena pemimpin ini menjadi ujung tombak dari kehidupan kita berbangsa dalam hal ini Presiden berarti ya Pak Sukidi ya Presiden harus memberikan teladan dalam mengelola negara secara peristokrasi dan memperhatikan kepada orang-orang yang bersih untuk ikut memajukan negara karena itu dan Presiden harus memberikan keteladanan moral yang luhur untuk bersikap tegas pada mereka yang mengalami defisit moral mengalami kebobrokan moral yang telah ikut serta memporak-porandakan Republik ini oke baik baik Pak Sukidi terima kasih Pak Sukidi atas pandangannya banyak sekali tadi yang kita catat disini dan tentunya akan kita bahas juga dan tentunya kami juga mengundang pemirsa untuk ikut membahas tema editorial kita hari ini di 021583 99100 terima kasih sekali lagi cendekawan muslim Sukidi sudah bergabung di editorial media Indonesia dan pemirsa tetaplah bersama kami karena editorial media Indonesia masih akan kembali untuk Anda media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper .mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa kembali lagi bersama kami di editorial media Indonesia sudahi kebobrokan lembaga negara saatnya kami menyapa para penelpon yang juga sudah ingin ikut berdiskusi bersama kami di sini untuk yang pertama ini ada dari Banjarmasin Pak Tasrik Usman selamat pagi Pak Tasrik selamat pagi Mbak Maria selamat pagi Bang Kohar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Tasrik silahkan dengan pandangannya mengenai tema kita hari ini iya sudahi kebobrokan lembaga negara Bang Kohar kita masyarakat ini cukup prihatin maka merasa dilukai hati nurani masyarakat di tahun ini ada 3 lembaga negara yang semuanya dipercayakan masyarakat tetapi justru lulu lantah karena persoalan hilangnya keceladanan coba dibayangkan Mahkamah Koopsisi itu adalah mahkamah yang sangat dihormati yang sangat diagungkan menjadi lembaga terakhir masalah konstitusi tetapi ketuanya terlibat dan akhirnya dikenai sanksi hukuman berat dan dipecat dari ketuanya kemudian KPK sebagai lembaga antirasua ketuanya itu justru menerima suap dan yang terakhir adalah lembaga yang kita harap-harap bisa melaksanakan pemilu dengan baik terakhir bernyangkut asusila artinya ketua ini menginginkan masyarakat itu supaya mencoblos dengan baik dengan adil tetapi yang bersangkutan mencoblos dengan yang melanggar agama itu yang kita prihatin yang kemudian kalau kita melihat ketiga lembaga ini itu sepertinya mereka hanya takut kepada penguasa diintervensi oleh penguasa tetapi lupa bahwa ada Allah yang lebih kuasa sehingga dipertontonkan Allah di dunia semua perbuatan-perbuatan atau niat jahit mereka nah ke depan saya sangat berharap kepemimpinan Pak Prabowo dan pemerintahan ke depan jangan coba-coba menintervensi lembaga-lembaga hukum ini karena kalau lembaga-lembaga ini diintervensi ya rusak seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara coba bayangkan di awal-awal Pak Jokowi itu mengatakan bahwa kita melaksanakan revolusi mental revolusi mentalnya mana yang ada itu sekarang dibangun adalah bagaimana dinasti kekuasaan nah ini yang sangat memperhatinkan nah dan terakhir saya berharap masyarakat mari kita sama-sama berdoa supaya ke depan kita mempunyai pemimpin yang lebih bijak lebih amanah dan lebih menghargai dan menghormati seluruh proses kehidupan berbangsa dan negara terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik waalaikumsalam terima kasih Pak Tasrik kita beralih ke penelpon berikutnya ya ada Ibu Indra dari Cirebon Jawa Barat silahkan Ibu Indra selamat pagi Mbak Maria Lisi dan Abul Kohar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV waalaikumsalam waalaikumsalam semuanya menyandada kalau kita lihat Mbak Maria masyarakat yang menengah kebawah ini sepertinya merasa bahwa masalah politik yaitu demokrasi politik dinasi kebebasan berpendapat korupsi dan pembangunan yang spekulair begitu itu tidak menyentuh kehidupan rakyat kecil jadi pedulilah apa yang terjadi tidak peduli apa yang terjadi yang penting kesejahteraan sosial ekonomi bansos tetap jalan kehidupan sehari-hari tidak mau berpikir lebih tinggi dalam tanda kutip tentang negara ini nah sementara yang para pemimpin ini yang telah dipilih tadi salah dari hulunya katanya memang karena setelah jadi mereka juga ingin mempertahankan kedudukannya jadi yang diperhatikan adalah tarik-menarik kepentingan seperti tadi dikatakan Bu Abdul Kohar jadi saling dukung dalam politik itu yang diutamakan sementara mereka bisa mengambil keuntungan mereka saling support untuk saling menjaga supaya tidak ada hal-hal yang bisa merusakkan keadaan nyaman ini walaupun yang lain terpengelamah terperangah tapi kalau kiranya sudah dalam tanda kutip tidak sesuai dengan keinginan bersama maka saling tuding membuatkan keburukan tapi tanpa ada penyelesaian kalau itu bukan yang terlalu terlihat mata ya jadi hanya sekelompok kecil orang yang merasa tergugah oleh situasi ini para akademisi aktivis budayawan jadi tadi kata narasumber itu kelihatannya kecil padahal negara kita ini sudah kritis jadi untuk yang selanjutnya kesalahan dari hulu itu harus diperbaiki jangan mencari siapa yang bisa dijadikan ATM tapi siapa yang benar-benar punya integritas terima kasih Mbak Maria salam terima kasih terima kasih Ibu Indra waalaikumsalam terakhir juga ada penelpon berikutnya Bapak Edward dari Bengkulu Pak Edward selamat pagi silahkan selamat pagi Bu Maria selamat pagi Bung Kohar jadi semua sadar kita semua sadar bahwa kondisi sangat memperhatinkan ini terjadi di dekade terakhir ini Bung Kohar sudah menyatakan bahwa kita harus dari hulu hulunya dari hulunya yang harus saya dulu berpikir KPK itu adanya Ibu Ganarsi saya pikir ini bakal baik ternyata enggak juga kan tempan selainnya ada Ibu Ganarsi dan siapa-siapa ini bakal baik ternyata enggak sekarang itu memang betul betul-betul dilihat seperti kata yang tadi jangan ada nokta sedikitpun di dalam tubuh mereka untuk menjadi pimpin-pimpin lembaga KPK Pirli Bahuri kan ya sebelum-sebelumnya waktu di Polri juga katanya sudah banyak catatan-catatan yang agak kuning gitu lah walaupun bukan merah tetapi tetap terpilih nah ini kita sesalkan tapi ada hal penting yang ingin saya sampaikan bahwa bangsa ini harus sedikit dicerdaskan tugas mencerdaskan bangsa dalam berpolitik adalah tugasnya partai politik nah mungkin dalam memilih pemimpin partai-partai politik juga mengajukan wakil-wakilnya itu yang benar-benar gitu loh jangan bukan karena punya kemampuan secara finansial apa itu jangan pilihlah orang-orang karena rakyat ini dicerdaskan oleh dalam berpolitik oleh partai politik itu tugas partai politik yang kedua kita saya tidak ada saya tadi ada contoh yang diambilkan oleh Pak Sukini bahwa Pak Muffet MD itu bersih saya beberapa waktu yang lalu di metrotip ini pernah mengusulkan jadikan dia ketua KPK kalau dia kan mengabdi kepada bangsa itu dimanapun berada yang penting bisa berbuat untuk kebaikan bangsa dan negara itu sudah pengabdian yang luar biasa bagi bangsa ini jadikan Pak Muffet MD ketua KPK tapi kalau Pak Skidi bilang Pak Muffet MD itu orang bersih jujur tidak digunakan tidak senang pemerintah saya tidak sependapat dengan Pak Skidi ternyata Pak Muffet MD itu pernah jadi ketua MK pernah jadi menteri pertahanan dan sampai akhir jabatan menyetri pertahanan berarti dia ada senangnya oleh pemerintah jadi contoh yang diberikan oleh Pak Skidi itu tidak benar saya pikir dan yang lain masih ada harapan sebenarnya untuk orang-orang bersih begitu ya Pak Edward masih banyak orang bersih di Indonesia cuma mereka tidak dipunculkan jadi kepentingan terima kasih oke lah terima kasih kita mudah-mudahan orang bersih yang akan mimpin negara ini terima kasih Pak Edward untuk pendapatnya Pak Edward dari Bengkulu terima kasih Bang Kohar kita mungkin akan bahas beberapa pendapat juga menarik sekali ya ada beberapa pendapat yang masuk tapi mungkin kita akan bahas dari Pak Skidi terlebih dahulu yang tadi juga sudah meninggalkan banyak sekali catatan begitu ya bahwa orang-orang yang kurang bermuala tersebut memang mudah dikendalikan oleh penguasa orang-orang yang bermuala tidak disukai dan tidak akan mendapat kesempatan yang banyak karena tidak akan bisa diatur dan lain sebagainya bagaimana pendapat Bang Kohar jadi kuncinya ada dua kan tadi yang dikatakan oleh Mas Skidi bahwa yang pertama adalah aspek meritorkasi itu harus dikedepankan lagi keahlian bukan berdasarkan perkoncoan apalagi tali persaudaraan jadi lebih karena memang orang-orang ini memang dia ahli memang dia mumpuni dia punya kemampuan disitu lalu yang kedua ya mestinya tarik-menarik kepentingan selera kekuasaan itu harus ditanggalkan seperti yang saya katakan tadi jangan memilih orang-orang yang potensi untuk tergoda melakukan abuse of powernya tinggi mengapa? karena undang-undangnya sistemnya itu sudah disusun sedemikian rupa yang menguntungkan pihak-pihak tertentu KPK misalnya pasal 3 sudah disebut bahwa KPK bukan lagi lembaga yang full independent KPK itu menjadi rumpun eksekutif nah ini kan berarti ada potensi untuk cawe-cawe potensi untuk keterlibatan kekuasaan potensi untuk menjadikan selera kekuasaan keinginan kekuasaan untuk masuk di dalamnya nah ini harus dicegah dengan cara ya pilihlah orang yang meritokrasi pilihlah orang-orang yang memang mereka ini sanggup untuk menjalankan amanat nah itu dari aspek yang tadi disebutkan oleh Mas Sukini jadi ada potensi sebetulnya masih bisa kita lakukan itu asal pansel yang sekarang sedang bekerja untuk KPK misalnya dia bekerja dengan sungguh-sungguh jadikan kasus ya tiga lembaga ini sebagai pelajaran yang sangat berharga bahwa kita membutuhkan tidak hanya pembangunan fisik tidak hanya pembangunan raga tapi kita butuh pembangunan jiwa kita ingat loh karya W.R. Supratman Indonesia Raya yang disebut pertama itu kan bangunlah jiwanya baru kemudian bangunlah badannya jadi setelah jiwa baru badan revolusi mental 17 Agustus tahun 1956 itu sudah dengungkan oleh Bung Karno yang kata Bung Karno itu revolusi mental adalah gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih berkemauan baja bersemangat elang Raja Wali berjiwa api yang menyala-nyala ini faktor-faktor ini berhati putih itu termasuk di dalamnya adalah punya integritas punya jiwa punya soul gitu kata Masukidi tadi kata beberapa penelpon juga begitu jadi harus dengan memilih yang bersih memilih yang bersih ya revolusi mental sebenarnya seperti itu kalau sekarang sebenarnya rusak mental jadinya ya ya runtuh mentalnya baik kita akan bersebihan lanjut nanti juga masih ada tiga pendapat dari penelpon yang menarik untuk kita bahas tapi kita akan jadar terlebih dahulu pemirsa jangan kemana-mana tetap di editorial media Indonesia kembali bersama kami pemirsa di editorial media Indonesia sudah kebobrokan lembaga negara Bang Kohar kalau tadi kita rangkum banyak pendapat yang sebenarnya menarik ya ini yang juga menarik ada yang mengatakan bahwa Bu Indra ya sebenarnya mereka ini saling jaga untuk melakukan dalam tanda kutip tindakan-tindakan yang tidak bermula tersebut tapi nanti terakhirnya saling tuding ya kalau kita lihat seperti yang terjadi saat ini seperti keamanan siber kita kan jadi saling tuding nah begitu tuh Bang itu memang pola yang berulang ya ya begini kalau kemauan untuk membuat bangsa ini maju itu hanya setengah-setengah atau bahkan mungkin kecil sekali maka ya orang akan cenderung menuruti syahwat kekuasaan akan menuruti hal-hal lain keinginan-keinginan lain di luar kehendak untuk memajukan bangsa nah inilah yang disebut bagi fase kritis fase kritis bangsa ini kita menghadapi situasi dimana keteladanan moral runtuh dimana ketika bangunan moral kita bangunan integritas para pemimpin sebagian pemimpin kita itu berada pada titik nadir karena itu kita ini sedang membangun cita-citanya mimpinya sangat besar mimpinya menuju Indonesia emas mimpinya menuju negara maju tetapi fondasi-fondasinya sekarang sedang diruntuhkan oke oh bukan oleh siapa-siapa tetapi oleh mereka sendiri yang diberi amanat untuk memimpin sebuah lembaga sebuah institusi karena itu tidak ada cara lain maka revolusi mental sebagaimana yang digaungkan pertama kali oleh Pung Karno pada 17 Agustus tahun 1956 itu dimulai dari pemimpin ya pemimpinnya harus pemimpin yang merevolusi mentalitnya oke perbaikan SDM itu tadi ya berhati bersih berjiwa baja bersemangat baja dan bertenaga kuat berenergi untuk mengembangkan negeri ini menjadi negeri yang betul-betul negeri yang sejahtera negeri yang maju berbaikan dari hulu tadi ya dari hulu hingga hilir akhirnya menjadi bangsa yang betul-betul bangsa yang bermartabat oke tapi bagaimana caranya kita bangkohar bisa mendapatkan SDM-SDM terbaik bangsa kalau memang orang-orang ini sudah apatis begitu ya sudah kayak ah saya tidak mau masuk di politik karena nanti jadi begini kan jadi banyak seperti itu kita harus memberikan literasi bahwa ketika orang baik ketika orang yang punya potensi itu tidak mau campur tangan di dalam politik tidak mau menjadi bagian dari politik maka yang kita saksikan ya perjalanan bangsa ini hanya akan diisi oleh orang-orang mediocre baik mediocre secara kemampuan maupun mediocre secara mental maupun mediocre secara integritas dan itu tidak mau hal kita terjadi kita harus sudah diputus sampai disini rusak mental kembali menjadi revolusi mental ya terima kasih Bung Abdul Kohar atas waktunya di editorial Medi Indonesia dan pemirsa terima kasih atas kebersamaannya saya Maria Lizia Hasni selamat pagi dan sampai jumpa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang selamat pagi selamat pagi